Jangan saling menyatukan, kita saling mendukung merapatkan dari saling badan. Istri terdakwa pantang Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, Rahma, membongkar pembicaraannya dengan irjen Teddy Minahasa setelah sang suami menyeret namanya kalah ditangkap dalam kasus narkoba. Rahma menyebut Teddy kesal, Rahma yang ikut diseret. Padahal apabila namanya tak ikut disebut, Teddy mengaku dirinya bisa membantu Dodi dari jeratan hukum. Hal ini diungkapkan Rahma saat dihadirkan sebagai saksi meringankan Dodi pada Rabu 16 Maret 2023. Diakui Rahma dirinya pertama kali mengetahui suaminya ditangkap dari Teddy Minahasa. Rahma menyebut awalnya ia dihubungi istri dari Teddy Minahasa, Merti, agar datang ke kediamannya. Selama perjalanan, Rahma mengaku menghubungi Dodi namun tak ada respon. Di kediaman Teddy, barulah Rahma mengetahui bahwa suaminya ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Teddy menyesalkan langkah Dodi yang ikut menyeret namanya dalam peredaran narkoba. Padahal kata Teddy, jika namanya tak ikut disebut, dirinya bisa membantu Dodi keluar. Namun jika keduanya masuk penjara, ia memastikan tak ada yang bisa menolong. Prinsipnya Bapak bilang, jangan saling menjatuhkan, kita saling mendukung merapatkan barisan badan. Caranya jadi satu lawyer ini, lawyer yang penyidik harus dicabut. Kalau dia bilang takut, sehari sorotan nanti kita split. Jadi pakai benderanya yang beda, walaupun satu kubu, benderanya yang beda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!